Jangan lupa subscribe channel youtube TV Ribung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentu orang yang baik itu dihadapan Rasulullah adalah yang senantiasa berinteraksi. Belajar membaca Al-Quran dan apabila sudah mumpuni maka dia mengajarkan kepada yang lainnya. Dan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Amal yang tidak putusnya yang nanti akan terus mengalir ketika ilmu itu disampaikan kepada yang lainnya. Terus yang lainnya menyampaikan kepada yang lainnya. Maka inilah adalah suatu investasi yang luar biasa. Jadi maka khairukum man ta'allam al-Qur'ana wa'allam. Sebaik baik kamu kata Rasulullah adalah orang yang senantiasa belajar, ta'allim. Belajar-belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada yang lainnya. Nah sekarang kita sudah sampai kepada tiga ayat terakhir ya teman-teman. Sekarang silahkan kita buka lagi di ayat 20, 21 dan 22. Silahkan video dibaca ayat ke-20. A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Okay, ayo silahkan diulang kembali Litas luku minha subulan fi jajah Kala nu'urrabbi innahum mu'asyawfi Innahum mu'asyawtin wa'at-tabahu Malam yaj'yarij'hu malu Lam yaj'yarij'hu maluhu wa waladu illa ghashara Wa makurumak ranqubara Litas luku minha subulan fi jajah Kala nu'urrabbi innahum mu'asyawni wa'at-tabahu Malam yaj'yarij'hu Lam yaj'yarij'hu maluhu wa waladuhu illa khashara Wa makarumah roh kubbaro Silahkan diraham yang terakhir Litas luku minha subul Litas luku minha subulan fi jajah Kala nu'urrabbi innahum mu'asyawni wa'at-tabahu Malam yaj'yarij'hu maluhu wa waladuhu illa khashara Wa makarumak ranqubara Baik, perhatikan ya Masih banyak yang perlu kita perbaiki Bacaan-bacaannya agak lebih sempurna Perhatikan Kita mulai tadi di ayat ke-20 ya Litas luku minha subulau fi jajah Litas luku minha izhar ya Minha subulau fi jajah Perhatikan pada ayat ke-21 Itu perbandingan yang panjang dan yang pendek ya Jadi mampir dulu ke huruf arah ya Hurrabbi innahum asawni wa'at-tabahu Malam yazid Malam yazid Maluhu wa waladuhu illa khashara Ya Illa khashara Ya, gue nanti disana Wa makaru makranqubara Lagi Wa makaru makranqubara Sampai disana Sadaqallahu Al-azim Nah, jadi teman-teman Memang kita harus sering-sering Membaca Al-Quran Ya, harus kita Luangkan waktu kita untuk belajar baca Al-Quran Jadi mulai dari makrot Sampai kepada hukum-hukum yang lainnya Sehingga baca Al-Quran kita semakin membaik Jadi kalau kita jarang baca Al-Quran itu Agak keras ya Pelafasannya itu Ya Agak keras Jadi tidak lembut Sehingga itu ketika dibaca Kurang sampai pesan Al-Quran itu Kepada yang mendengarnya Jadi, mari kita luangkan waktu kita Untuk berinteraksi dengan Al-Quran Karena kata Rasulullah Iqra'u Al-Quran Fa'innahu yaiti yawman qiyamah Syafi'an ya sahabi Bacalah oleh Al-Quran itu Kena Al-Quran itu Yang akan menjadi penolong Yang akan memberikan syafi'at kepada Orang-orang yang senantiasa Membaca Al-Quran Allahumma rahamna bil-Quran Semoga Allah memberikan pemahaman kita Tentang membaca Al-Quran Akhirnya Saya, Armin Tiri Dan seluruh Kalian bergerak yang bertugas Mencapai terima kasih dan mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma rahamna bil-Quran Al-Quran 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 Al-Quran